Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan membuat tutorial tentang form desain dan processing Bagaimana mendesain form dan memproses form Dan disini Anda membutuhkan WAM atau ZAM Terserah Anda, dan nanti kita akan menggunakan simulasi ke database Dan sekarang saya akan memulai dengan beberapa informasi yang seharusnya berada di sebuah form Oke, disini saya memberikan HTML Pertama, HTML Lalu, oke maaf, disini Pembukaan HTML, lalu penutupan HTML Dan di antara sini Saya membuat head Dan disini adalah penutup head Dan di antara sini saya memberikan title Judulnya halaman Dan penutup title Lalu judulnya Form Desain Dan Pro Setelah Oke mungkin semacam ini Html CSS PHP Dan MySQL Oke mungkin semacam itu Oke Title Dan Di bawah head Saya memberikan body Semua yang terlihat di sebuah halaman website akan Kita letakkan di body Oke, seperti itu Dan disini baru Saya memberikan Formnya Semua Data Yang berada di dalam form Itu akan dikirimkan Ke Ke file yang memproses form tersebut Jadi Semua Harus berada di dalam Yang namanya form Anda perlu menuliskan form Dan Menutupnya dengan form Semacam ini Dan oke Sebelum saya lanjutkan Saya akan menyimpan dulu file saya Save as Dan saya sudah membuat di A Di C Dan WAM WBW Lalu saya membuat file Folder baru Saya membuat folder baru Dan Form Design Form Design Mungkin semacam itu Saya buka Lalu Saya membuat Tooth 1 Dot Index Ha Maaf HTML Semacam itu Dan Saya simpan Dan sekarang Jika Saya menuju ke Sini Localhost Lalu Enter Saya sudah mempunyai Form Design Dan jika saya Buka Saya mempunyai Tooth 1 Dan jika saya buka Saya sudah mempunyai Form Design Dan Process Oke Di atas Saya mau memberikan Informasi mungkin H1 H1 Penutup H1 Dan Disini Saya copy Dan saya paste Disini Saya simpan lagi Dan Saya reload Maka Saya akan mempunyai Form Design Dan Process KTML Oke Semacam itu Lalu Di dalam Form Saya akan Memberikan Beberapa Yang Bisa kita letakkan Di dalam Form Biasanya Kita memberikan Yang namanya Input Input Dan Type Ini Harus diberikan Karena Berhubungan Dengan Apa yang dimasukkan Di input Yang bersangkutan Lalu Anda Bisa Membutuhkan Atau Bisa Menambahkan ID Untuk Mendeteksi Dan Memberikan CSS nya ID Dan Yang terpenting Lagi Untuk memproses Adalah NIM Seperti ini Jika sekarang Saya hanya Memberikan Semacam ini Dan Simpan Maka otomatis Saya akan Mendapatkan Input Form Seperti itu Oke Dan di Input Form Saya akan Memberikan Label Apa itu Label Label Dan Form Sama Sama Dengan Dan Disini Saya berikan Penutup Label Ah Maaf Label Label Oke Disini Saya sudah Mempunyai ID Dan ID Mungkin Saya memberikan Nama Dan D Form Saya memberikan Nama Juga Oke Dan Di antara Label Pembuka Dan Penutup Saya memberikan Nama ID 2 Mungkin Spasi Jika saya Memberikan Seperti ini Dan Saya simpan Enter Saya sudah Mempunyai Nama Apa Fungsinya Label Seperti ini Ada Label For Nama Artinya Adalah Label Ini Untuk Input Yang Ber ID Nama Jika Saya Klik Nama Maka Otomatis Input Yang Bersangkutan Akan Terseleksi Oke Jika Saya Hilangkan Saya Simpan Nolus Saya Reload Sekarang Jika Saya Klik Nama Maka Tidak Akan Terseleksi Juga Disini Saya Harus Menseleksi Ini Bagaimana Jika Saya Memberikan Nama Disini Dan For Nama Dan Disini Mungkin ID Saya Hilangkan Saya Simpan Dan Enter Dia Bekerja Pada ID Oke Maka Kita Harus Memberikan ID Dan Nama Lalu Di Name Itu Adalah Untuk Memproses Input Yang Bersangkutan Dan ID Untuk Peletakan Label Oke Mudah-mudahan Anda memahami Ini Dan Sekarang Jika Saya Reload Saya Klik Maka Akan Ada Semacam Oke Selanjutnya Saya Memberikan Brief Lalu Saya Copy Dan Paste Disini Saya Akan Memberikan Email Mungkin For Email Lalu ID Nya Adalah Email Dan Namanya Adalah Email Lalu Type Oke Saya Akan Membahas Type Di Type Jika Kita Menginginkan Meletakkan Tag Kita Harus Memberikan Di Type Adalah Tag Karena Nama Berupa Tag Maka Di Nama Saya Memberikan Tag Dan Di Email Juga Berupa Tag Saya Memberikan Tag Jika Saya Simpan Saya Reload Saya Akan Mempunyai Nama Saat Saya Klik Dia Akan Terseleksi Dan Disini Adalah Email Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Akan Mempunyai Nama Dan Email Seperti Itu Dan Jika Saya Memberikan Tag Maka Ada Tag Dan Disini Juga Oke Seperti Itu Dan Sekarang Saya Akan Membahas Type Yang Satu Lagi Saya Pace Dan Saya Ganti Dengan Password Password Dan Disini Juga Password Lalu Saya Copy Supaya Cepat Saya Copy Di Di Type Saya Berikan Password Di Nama Saya Berikan Password Di Name Saya Berikan Password Sekarang Saya Simpan Saya Reload Lagi Apa Yang Terjadi Saat Saya Memberikan Type Password Saya Akan Punyai Semua Karakter Ditutup Dengan Titik Jadi Seseorang Tidak Akan Mengetahui Password Yang Kita Masukkan Oke Selanjutnya Mungkin Saya Akan Membahas Checkbox Oke Saya Copy Disini Saya Copy Dan Paste Dan Disini Saya Memberikan Checkbox Checkbox Oke Seperti Itu Saya Seleksi Dan Copy Saya Memberikan Disini Checkbox Checkbox Dan Checkbox Dan Di Checkbox Mungkin Saya Memberikan Did Checkbox 1 Dan Namanya Checkbox 1 Dan Disini Checkbox 1 Lalu Disini Mungkin After Effect Oke Mungkin Semacam Jam Dan Jika Simpan Saya Reload Saya Mempunyai After Effect Dan Jika Di Checkbox Anda Bisa Memilih Di Tulisan Atau Disini Akan Sama Artinya Dan Biasanya Checkbox Kita Tidak Memberikan Seperti Ini Dan Di Checkbox Saya Mengganti Susunan Label Itu Di Sebelah Kanan Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Saya Mempunyai Jackbox Di Sebelah Kiri Dan Label Di Sebelah Kanan Oke Mungkin Semacam Itu Oke Dan Saya Akan Memberikan Jackbox Lagi Saya Copy Mungkin Dua Kali Dan Di Sini Saya Memberikan Jackbox 2 Disini Juga Jackbox 2 Dan Disini Jackbox 2 Ah Maaf Jackbox 3 Disini Jackbox 3 Dan Disini Jackbox 3 Lalu Jackbox 2 Jika Saya Mempunyai Seperti Ini Saya Reload Dan Oke Saya Memberikan Mungkin 3ds Mac Dan Disini Mungkin Dreamweaver Oke Seperti itu Dan Jika saya Simpan Saya Reload Saya akan Mempunyai Semacam Oke Dan Semua Bisa Saya Pilih Itu Jackbox Oke Semacam Itu Dan Bagaimana Jika Saya Memberikan Mungkin Di Nama Saya Memberikan Jackbox 1 Jackbox 1 Saya Simpan Saya Reload Maka Saya Akan Mendefinisikan Jackbox Ini Sebagai 1 Dan Semua Yang Dicentang Akan Didefinisikan Sebagai Jackbox 1 Dan Jika Saya Memberikan 2 Maka Masing-masing Jackbox Akan Didefinisikan Akan Dinamakan Sebagai Jackbox Dari Masing-masing Ini Satunya Jackbox 1 Jackbox 2 Dan Jackbox 3 Oke Seperti itu Dan Jika Saya Simpan Hasilnya Akan Tetap Sama Kita Bisa Memilih Semuanya Dan Sekarang Saya Mau Meng-copy Saya Base Dan Sekarang Saya Menggunakan Radio Radio Dan Disini Disini Adalah Radio 1 Dan Name-nya Juga Radio 1 Saya Copy Saya Base Dan Disini Saya Base Lalu Disini Adalah Mungkin Tutorial Oke Seperti itu Dan Oke Saya Sudah Mempunyai Name Radio 1 Jika Saya Simpan Saya Mempunyai Radio Seperti ini Oke Dan Jika Saya Memberikan Mungkin Beberapa Radio Button Saya Copy Saya Base 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 Dan Disini Radio Lalu ID-nya Adalah Radio 2 Dan Disini Tetap 1 Dan Disini 2 Lalu Disini 3 Dan Disini 3 Disini 4 Dan Disini 4 Saya Menamakan Radio 1 Untuk Nama Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Saya Mempunyai 4 Tapi Saat Saya Mempunyai Nama 1 Saya Hanya Bisa Memberikan Satu Pilihan Pada Pada Ini Mungkin Disini Mungkin Saya Memberikan Project Mungkin Request Dan Disini Mungkin Aplikasi 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 Oke Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Akan Mempunyai Ini Dan Hanya Bisa Memilih Satu Tapi Bagaimana Jika Saya Membuat 2 Lalu Disini 3 Disini 4 Saya Simpan Saya Memberikan Memberikan Nama Yang Sama Kita Hanya Membolehkan Orang Memilih Satu Dan Di Checkbox Kita Akan Bisa Memberikan Pilihan Banyak Oke Selanjutnya Saya Akan Menunjukkan Select Input Disini Saya Mau Memberikan Sesuatu Yang Berbeda Yaitu Select Dan Penutup Select Lalu Saya Enter Dan Disini Saya Memberikan Option Option Lalu Penutup Option Dan Option Dan Disini Pilih Salah Satu Mungkin Semacam Itu Dan Saat Saya Memberikan Semacam Ini Dan Saya Simpan Saya Reload Saya Akan Mempunyai Pilihan Semacam Ini Cuman Belum Ada Isinya Yang Lain Dan Mungkin Saya Memberikan Disini ID Pilihan Dan Nama Name Pilihan 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 Mungkin Pilihan Tut Oke Mungkin Semacam Itu Dan Saya Memberikan Label Juga Saya Copy Disini Dan Saya Paste Disini Lalu Saya Berikan Spasi Dan Tutorial Titik 2 Spasi Lalu Disini Saya Memberikan ID Yaitu Pilihan Saya Copy For Ini Jika Saya Simpan Saya Reload Saat Saya Mengklik Ini Otomatis Akan Terseleksi Dan Saya Sekarang Mau Memberikan Isi Disini Saya Copy Di Mungkin Semacam Itu Dan Disini Saya Memberikan Mungkin After Effect Lalu Disini Dream Before Lalu Disini Mungkin Java Dan Oke Saya Simpan Maka Saya Mempunyai Beberapa Pilihan After Effect Dream Before Java Dan Yang Terpenting Disini Saya Memberikan Value Value Disini Value Saya Berikan Kosong Supaya Nanti Bisa Mengidentifikasi Jika Pilihan Satu Ini Aktif Dia Akan Mempunyai Value Kosong Dan Jika Nanti Kita Proses Saat Value Di Pilihan Ini Di Pilihan Ini Masih Kosong Tidak Akan Diproses Intinya Seperti Itu Dan Saya Meng-copy Disini Saya Copy Saya Paste Saya Paste Dan Saya Paste Dan Disini Mungkin Saya Memberikan Tutorial Satu Mungkin Dan Nanti Hubungannya Di Database Dua Mungkin Dan Tiga Jika Saya Memberikan Semacam Ini Dan Saya Simpan Secara Tampilan Saya Akan Mempunyai Sesuatu Yang Sama Oke Seperti Itu Tapi Saya Sudah Mempunyai Value Di Dalam Oke Sekarang Saya Akan Membahas Input Yang Lainnya Saya Memberikan BR Disini BR Lalu Saya Meng-copy Ini Copy Dan Paste Disini Saya Memberikan Oke Labelnya Saya Taruh Di Depan Dan Mungkin Saya Berikan Oke Saya Berikan Spasi Mungkin Saya Akan Membahas File Disini Dan Disini Adalah Mungkin File Satu Lalu Saya Copy Dan Saya Paste Disini Name Lalu Di ID Dan Disini Adalah File Jika Saya Memberikan Type File Apa Yang Terjadi Saya Akan Punyai Tombol Untuk Meng-upload Atau Memilih File Jika Saya Klik Saya Akan Menuju Ke Semua Folder Yang Ada Di Komputer Dan Saya Bisa Memilih Salah Satu File Dan Disini Ada Tulisan All File Bagaimana Jika Saya Hanya Mengizinkan Beberapa File Saja Disini Saya Bisa Menambahkan Accept Accept Dan Sama Dengan Tanda Kutip Lalu Disini Image Lalu Garis Miring Dan Mungkin J BG Jika Saya Simpan Dan Saya Reload Maka Maka Saya Hanya Akan Menampilkan JPG Saja Disini Jika Saya Ganti Mungkin PNG Dan Saya Simpan Lalu Saya Reload Dan Saya Choose File Maka Disini Akan Saya Temukan BNG Saja Oke Seperti Itu Dan Disini Tidak Akan Ada Gambar Karena Disini Ada BNG Saya Loose Memilih All File Baru Saya Bisa Menampilkan Semua Seperti Itu Dan Saya Bisa Memberikan Semacam Ini Tanda Semacam Ini Lalu Saya Copy Dan Paste Dan Saya Paste Lagi Lalu Mungkin Disini Adalah JPG JPG Dan Disini JPEG Mungkin Mungkin Lalu Saya Paste Lagi Disini Nah B Saya Paste Dan Disini Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Tanda Semacam Ini JPG JPEG PNG Dan Mungkin GIF Oke Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Reload Saya Akan Mendapatkan Ah Oke Saya Reload Lagi Saya Saya Akan Mendapatkan Beberapa File Disini Atau Oke Saya Berikan Koma Koma Dan Disini Koma Jika Saya Simpan Saya Reload Oke Seperti Itu Dan Anda Juga Bisa Memberikan Jika Semua Gambar Diterima Anda Bisa Memberikan Bintang Seperti Itu Dan Jika Saya Simpan Dan Reload Maka Saya Akan Bisa Memilih Semua File Disini Ada Tulisan Image File Oke Dan Saya Juga Bisa Memberikan Tambahan Semacam Ini Mungkin Video Lalu Garis Mirin Dan Mungkin MP4 Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Tutup Dan Saya Reload Video WMP Oke Saya Masih Bisa Memilih WMP Dan Jika Saya Berikan Mungkin Video Saja Simpan Lalu Reload Di Video Saya Tidak Akan Menemukan Beberapa File Jika Saya Memilih File Yang Ada MP4 Mungkin Maka Saya Bisa Memilih Seperti Seperti Dan Selanjutnya Saya Akan Membahas Hidden File Dan Saya Tinggal Menuliskan Semacam Ini Input Lalu Type Dan Ditype Sama Dengan Hidden Dan Value Biasanya Hidden File Itu Di Isi Dengan Value Yang Sudah Ter Terisi Jadi Tidak Kosong Dan Biasanya Disini Adalah Intinya Untuk Security Anda Bisa Memberikan Capca Atau Kode Tertentu Mungkin Dan Secara Random Mungkin Seperti Itu Dan Jika Ini Ada Isinya Maka Bisa Dilanjutkan Dan Jika Tidak Maka Akan Dipatalkan Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Disini Maka Tidak Akan Terlihat Disini Oke Jika Saya Reload Pun Tidak Akan Terlihat Tapi Jika Saya View Page Source Di Paling Belakang Saya Mendapatkan Input Hidden Dan Value 123 Dan Disini Saya Membutuhkan Identifikasi Yang Berupa Nama Name Dan Di Name Saya Memberikan Mungkin Kode Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Maka Tidak Akan Ada Yang Terlihat Di Bawah Tapi Saya View Back Source Disini Ada Kode Oke Seperti Itu Kita Lanjutkan Dengan Pembahasan Tombol Bagaimana Kita Bisa Membuat Tombol Dan Di Sebuah Form Tombol Itu Sangat Penting Karena Untuk Perintah Memproses Ke Database Dan Saya Memberikan BR Disini Lalu Saya Memberikan Oke Saya Copy Paste Dan Disini Saya Memberikan Button Tombol Dan Value nya Mungkin Kirim Kan Email Mungkin Semacam Itu Dan Namanya Adalah Kirim Mungkin Kirim Dan Email Mungkin Kirim Email Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Dan Saya Reload Saya Akan Mendapatkan Tombol Tapi Jika Saya Klik Tidak Akan Ada Hasil Disini Saya Membutuhkan Perintah Mungkin Dengan Javascript On Klik Dan Di On Klik Sama Dengan Mungkin Alert Kurung Buka Kurung Tutup Dan Titik Komal Disini Adalah Mungkin Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Tanda Kutip Satu Karena Di Luar Saya Sudah Mempunyai Tanda Kutip 2 Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Dan Jika Saya Klik Saya Klik Dapatkan Alert Aku Diklik Oke Seperti Itu Dan Cara Penulisan Tombol Yang Lain Sederhana Di HTML5 Kita Mempunyai Semacam Ini Button Cukup Menuliskan Semacam Ini Button Dan Disini Mungkin Kirimkan Email Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Lalu Saya Reload Saya Akan Mendapatkan Tombol Yang Sama Tapi Disini Saya Akan Langsung Mendapatkan Semacam Ini Semua Yang Berada Disini Nama Email Password Pilihan Tut Kode Akan Ada Disini Jika Saya Menggunakan Tombol Oke Seperti Itu Dan Saya Juga Bisa Memberikan Oke Saya Memberikan BR Lagi Dan Disini Saya Akan Membahas Sesuatu Oke Saya Copy Dan Saya Letakkan Disini Masih Di Tombol Dan Sekarang Untuk Type Saya Memberikan Image Dan Disini SRC Lalu Di SRC Saya Membutuhkan Gambar Dan Disini Name Gambar Dan Oke Saya Membuat Gambar Dulu Dengan Photoshop Mungkin Saya Buat 80 Wah 100 Mungkin Dan Disini Mungkin 30 Oke Saya Mendapatkan Semacam Ini Lalu Saya Memberikan Tag Mungkin Seperti Itu Dan Detect Saya Memberikan Warna Mungkin Hijau Oke Seperti Itu Dan Disini Disini Langsung Simpan Ke BNK Dan Di BNK Saya Meletakkan Di WAM www Dan Form Design Lalu Disini Saya Memberikan Folder Baru Gambar Dan Digambar Saya Memberikan Tombol Oke Semacam Itu Dan Simpan Non Oke Dan Sekarang Jika Saya Memberikan Di SRC Saya Memberikan Gambar Lalu Garis Miring Dan Tombol .png Jika Saya Simpan Dan Saya Menuju Ke Web Browser Reload Saya Sudah Mempunyai Tombol Semacam Ini Dengan Gambar Dan Jika Saya Klik Sebentar Saya Menuju Ke Sini Dulu Saya Habus Semua Saya Reload Dan Jika Saya Mengklik Tombol Yang Yang Berisi Gambar Tadi Saya Akan Mendapatkan Semua Data Yang Berada Disini Tapi Yang Terpenting Di Paling Terakhir Saya Akan Mendapatkan Disini Ada Y 23 Dan X Gambar X 83 Dan Jika Saya Klik Di Lainnya Saya Akan Mendapatkan Y 9 Dan 24 Semua Akan Dikirimkan Dan Ini Adalah Tombol Fungsinya Memang Untuk Mengirimkan Semua Data Dan Kita Kita Akan Mendapatkan Semua Data Di URL Ini Sekarang Saya Akan Mencoba Untuk Membuat Tombol Reset Oke Saya Copy Disini Atau Oke Saya Membuat Spasi Dan Input Lalu Type Type Dan Di Type Saya Memberikan Reset Reset Jika Saya Simpan Dan Saya Kosongkan Semua Disini Mulai Tanda Tanya Sampai Terakhir Lalu Filot Saya Akan Mendapatkan Tombol Reset Dan Apa Fungsinya Reset Jika Saya Sudah Memberikan Tombol Reset Semacam Ini Di Type Reset Jika Saya Memberikan Mungkin Abam Email Mungkin Abam Dan Disini Saya Sudah Memilih Dan Oke Saya Choose File Mungkin Oke Dan Saya Sudah Mempunyai Semua Dan Jika Saya Klik Reset Maka Akan Hilang Semuanya Dan Saya Bisa Memberikan Value Untuk Menamakan Tombolnya Atau Tulisan Yang Berada Di Tombol Value Dan Sama Dengan Habus Atau Kosongkan Form Kosongkan Form Mungkin Seperti Itu Saya Simpan Saya Reload Maka Disini Ada Kosongkan Form Dan Jika Seseorang Sudah Mengisi Dan Memilih Saat Diklik Kosongkan Form Maka Akan Kosong Dan Saya Bisa Memberikan Juga Sebuah Informasi Saat Tombol Reset Diklik Disini Saya Memberikan On Reset Dan Ini Javascript Sama Dengan Tanda Kutip Dan Disini Return Return Lalu Confirm Confirm Dan Kurang Buka Kurang Tutup Titik Koma Apakah Anda Ingin Mengosongkan Om Mungkin Seperti Itu Jika Saya Berikan Seperti Ini Dan Saya Reload Dan Jika Saya Isikan Sesuatu Saya Milih Dan Kosongkan Form Saya Mendapatkan Sesuatu Disini Apakah Anda Ingin Mengosongkan Form Dan Jika Saya Cancel Maka Akan Tetap Ada Isinya Dan Jika Saya Pilih Oke Maka Dia Akan Menghilang Dan Saya Akan Membahas Beberapa Lagi Tentang Komponen Atau Beberapa Hal Yang Penting Di Area Form Ini Oke Saya Masih Membahas Tombol Dan Jika Saya Menggunakan Tombol Ini Dan Disini Saya Menggunakan Mungkin Semacam Ini B Dan Disini B Untuk Urup Tebal Dan Jika Saya Simpan Maka Saya Akan Mempunyai Kirimkan Dengan Huruf Tebal Dan Jika Saya Memberikan Mungkin Disini I Dan Penutup I Jika Saya Simpan Saya Akan Mempunyai Miring Disini Tebal Dan Miring Oke Saya Akan Menjelaskan Juga Disini Mungkin Disini Saya Memberikan Sesuatu Yang Berbeda Mungkin Option Group Oke Dan Saya Matikan Ini Dan Di Bawahnya Saya Memberikan Option Group Oke Seperti Seperti Itu Dan Saya Membuat Format Mungkin Semacam Ini Dan Disini Saya Memberikan Label Dan Mungkin Tutorial Oke Dan Saya Copy Dan Saya Berikan Disini Paste Dan Disini Mungkin Request 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 Dan Mungkin Saya Tambahkan Beberapa Disini Dan Disini Saya Lanjutkan Mungkin Value 4 Disini 5 Disini 6 Disini 7 Dan Disini 8 Disini 9 Oke Lalu Disini Mungkin Visual Basic Dan Disini Mungkin PHP Dan Disini Adalah JavaScript Mungkin Oke Seperti Itu Jika Saya Simpan Dan Reload Tidak Ada Perubahan Tapi Jika Saya Klik Disini Ada Tutorial After Effects Debeaver Dan Request Dan Saya Bisa Memilih Salah Satu Dari Semuanya Ini Dan Anda Juga Bisa Memberikan Semacam Ini Visual Basic Dan Disini Mungkin Selected Sama Dengan Dan Selected Mungkin Seperti Ini Jika Saya Simpan Saya Reload Otomatis Saya Akan Mendapatkan Visual Basic Ditampilkan Di awal Karena Saya Memerintahkan Ini Untuk Diseleksi Jadi Di pertama Saya Akan Menampilkan Ini Dan Anda Bisa Membuat Beberapa Tampilan Yang Lain Dan Dari Contoh Ini Mudah-mudahan Anda Bisa Menggunakan Semua Komponen Yang Ada Disini Dan Mungkin Saya Akan Membahas Beberapa Lagi Oke Saya Lanjutkan Dengan Membahas Tag Area Di sini Saya Memberikan BR Lagi BR Dan Saya Memberikan Label Label 4 Dan Tag Area 1 Seperti itu Dan Penutup Label Lalu Di sini Saya Memberikan Tulis Pesan Mungkin Semacam Ini Dan Titik 2 Dan Di sini Saya Memberikan Enter Dan Pembukaan Tag Area Lalu Penutupan Tag Area Oke Semacam Dan Otomatis Saat Saya Memberikan Tag Area Dan Saya Simpan Saya Akan Merapatkan Tag Area Semacam Ini Oke Dan Di sini Kita Bisa Memperbesar Atau Mengecilkan Dan Anda Bisa Memberikan Mungkin BR Juga Di sini Simpan Reload Maka Saya Mempunyai Tulis Pesan Dan Di sini Kita Membutuhkan Yang Namanya Ini Label Dan ID Saya Memberikan ID Tag Area 1 Jika Saya Memberikan ID Lalu Break Saya Hapus Saya Simpan Lagi Dan Saya Reload Saya Mempunyai Seperti Tadi Dan Saat Saya Klik Ditulis Pesan Maka Dia Akan Terseleksi Dan Saya Kembalikan Break Saya Simpan Dan Saya Reload Oke Seperti Itu Dan Di sini Saya Membutuhkan Nama Untuk Diproses Nantinya Name Saya Memberikan Tag Area 1 Juga Oke Seperti Itu Dan Di sini Saya Mempunyai Cool Dan Saya Mungkin Memberikan 50 Ini adalah Untuk Horizontal Jika Saya Simpan Dan Saya Reload Saya Mempunyai Sesuatu Yang Lebih Panjang Dan Di sini Saya Mempunyai Juga Yang Namanya Row Rose Sama Dengan Dan Mungkin Saya Berikan 10 Jika Saya Simpan Dan Saya Reload Saya Akan Mempunyai Sesuatu Yang Lebih Tinggi Semacam Itu Dan Jika Saya Ganti Mungkin 70 Saya Simpan Dan Saya Reload Saya Akan Mempunyai Sesuatu Yang Seperti Itu Mungkin Saya Berikan 7 Oke Semacam Ini Dan Kita Bisa Menuliskan Banyak Hal Di Sini Ini Tag Area Dan Mungkin Selanjutnya Saya Akan Membahas Fill Set Oke Saya Mau Memberikan Fill Set Di Sini Fill Set Dan Saya Mungkin Menutup Di Disini Mungkin Saya Memberikan Penutup Fill Set Penutup Fill Set Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Mempunyai Kotak Seperti Itu Dan Saya Akan Memberikan Di Bawah Ini Saya Memberikan BR Mungkin Dan Saya Memberikan Fill Set Lagi Fill Set Lalu Di Bawah Di Bawah Tag Area Saya Memberikan Juga Penutup Fill Set Fill Set Saya Simpan Saya Akan Mempunyai Dua Kotak Besar Dan Disini Saya Akan Menambahkan Di Fill Set Mungkin Saya Atur Dulu Saya Berikan Tab Dan Di Atas Juga Saya Berikan Tab Lalu Disini Saya Memberikan Yang Namanya Legend Legend Dan Disini Penutup Legend Dan Diantara Sini Mungkin Detail Informasi Anda Mungkin Seperti Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Saya Akan Mempunyai Disini Detail Informasi Anda Dan Akan Diberikan Kotak Dan Saya Meng Copy Ini Juga Saya Enter Dan Pesan Anda Untuk Kami Mungkin Semacam Itu Oke Seperti Itu Dan Saya Simpan Lalu Saya Reload Maka Saya Akan Mempunyai Dua Form Dan Mungkin Diterakhir Saya Memberikan Tombol Di Saya Copy Dan Saya Paste Dan Disini Type Sama Dengan Submit Dan Kirimkan Email Mungkin Semacam Itu Dan Jika Saya Simpan Saya Akan Mempunyai Semua Data Yang Dibutuhkan Dan Disini Ada Tombol Dan Jika Diklik Akan Ada Informasi Seperti Ini Sesuai Dengan Form Isi Di Dalam Form Yang Sudah Kita Buat Tadi Oke Kita Sudah Bisa Membuat Komponen Yang Kita Butuhkan Di Dalam Form Dengan Mungkin Mengkelompokkan Beberapa Komponen Dan Membuatnya Seperti Ini Dan Akhirnya Tampilannya Menjadi Lebih Menarik Dan Di video Selanjutnya Saya Akan Meneruskan Materi Tentang Pembuatan Form Dan Saya Akan Mencoba Untuk Mendesain Dengan CSS Semua Susunan Semua Pengaturan Dalam Entah Itu Posisi Entah Itu Warna Entah Itu Background Image Itu bisa Diatur Di CSS Dan Di video Selanjutnya Saya Akan Meneruskan Pembahasan Ini Dengan Mulai Mengatur Susunan Mengatur Warna Dan Yang kita Butuhkan Dengan CSS Pada Form Yang sudah Kita Buat Ini Oke Kita Lanjutkan Ke materi Selanjutnya Salam Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.